Hai guys, hai semuanya, welcome back to Masak Asik, bareng aku Chef Dea Fialdo. Oke, sekarang kita langsung masuk ke menu yang pertama, kari bola daging ala sasa santan. Caranya gimana? Ini dia, langsung kita masuk ke bahan-bahannya. Oke, untuk bahan-bahannya, disini aku pakai ada daging sapi yang dicincang. Ini dia, daging sapi. Terus abis itu, selain itu kita juga membutuhkan bumbu halus. Bumbu halusnya apa aja? Pertama ada ini nih, ada cabai merah besar. Terus juga ada kunyit yang sebelumnya dibakar. Kita tambahin juga nih cabai rawit merah. Ada bawang merah, ada bawang putih. Terus juga ada jahe sama lengkuas. Dan juga disini ada kemiri. Kemirinya udah disangrai. Terus abis itu nanti aku tambahin juga ada jinten. Ada ketumbar. Terus abis itu jangan lupa untuk numis nanti aku tambahin. Ada sinamon atau kayu manis. Terus abis itu ada daun salam. Ada daun jeruk. Terus juga ada batang sereh. Lalu bahan lainnya, disini aku juga pakai ada bubuk kari. Ada ketumbar bubuk. Terus jangan lupa untuk seasoningnya. Ini yang udah pasti harus banget. Kalau misalnya kita lagi masak nih, tiga ini harus banget ada. Pertama ada merica. Terus abis itu ada juga garam. Dan juga gula pasir. Dan ini yang paling penting nih. Nggak akan ada masakan ini kalau nggak pakai ini. Ini dia guys. Sasasantan aslinya santan. Disini aku pakai sasantannya. Yang satu sachet ukuran 80 gram. Jangan sampai salah. Yang ukuran 80 gram. Kenapa sih kita harus pakai sasasantan bubuk? Karena ini tuh praktis banget guys. Asli tinggal tabur. Dan juga sasasantan ini mengandung fiber. Buat ibu-ibu nih, buat cewek-cewek yang khawatir, takut gendut, lagi diet, apa segala macam. Nggak usah takut pakai ini aja. Karena dia mengandung banyak fiber. Jadi baik untuk kesehatan pencernaan. Yuk langsung masuk. Oke, bumbu halus disini. Aku pakai blender untuk bumbu. Bumbu halusnya kita mau masukin disini cabai merah besar. Oke, kita sekarang. Tadi aku udah masukin cabai-cabean. Habis itu, kok cabai-cabean? Kayak konotasinya agak jelek ya? Yaudah, aku pakai dua jenis cabai tadi. Terus habis itu kita masukin juga kunyit. Jangan lupa kemirinya yang udah disangrai. Terus habis itu ada jahe juga sama lengkuas. Bawang merah, bawang putih. Oke, habis itu disini. Aku mau masukin jinten. Dan yang terakhir, aku mau bumbui sedikit garam. Pokoknya aku tuh konsepnya, kalau misalnya aku lagi masak, aku akan bumbui semua layer masakan aku dikit-dikit. Jadi kita kasih garam di semua bumbu. Itu sedikit demi sedikit. Supaya nanti nggak terlalu asin. Atau juga nggak kurang bumbu. Oke, sebelum kita blender. Aku mau tambahin juga sedikit air. Supaya blendernya lebih gampang. Oke, sekarang kita blender dulu ini. Sambil kita menunggu bumbu halusnya, disini dagingnya mau aku bumbuin dulu nih. Pertama aku bumbuin pakai sedikit garam. Terus habis itu juga aku kasih sedikit merica. Sama aku kasih bubuk kari. Bubuk kari nggak usah banyak-banyak, kurang lebih setengah senok makan aja. Disini dagingnya kita campur semua sama bumbunya. Oke, disini tadi bumbunya yang udah aku bumbuin. Kita ambil dagingnya. Kurang lebih satu sendok teh. Nah, kayak gini. Abis itu kita bentuk bola-bola. Kayak bentuk perkedel gitu, guys. Bentuk bola-bola. Kayak gini. Nah, kayak gini, guys. Sekarang aku mau lanjutin. Yang pertama, buat masaknya itu, kita disini masukin sedikit minyak ke dalam wajan. Oke. Sekarang kita mau tumis bumbu halusnya ya. Kita tumisnya ini bakal sama si kayu manis. Dan juga sama ini nih. Sama daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Tapi sebelumnya, kalau misalnya kita mau tumis sereh itu, serehnya harus kita geprek dulu ya, guys. Biar aromanya tuh lebih keluar. Jadi disini serehnya, aku ambil satu. Abis itu aku geprek. Jadi geprek kayak gini, supaya nanti aromanya lebih keluar. Dan disini kayaknya minyaknya udah panas, jadi aku mau tuang ini. Bumbu halusnya. Itu jangan lupa tadi kita masukin sereh yang udah digeprek. Lalu ada daun salam, kurang lebih dua lembar. Sama daun jeruk, dua lembar. Dan jangan lupa juga disini aku mau masukin satu batang sinamon atau kayu manis. Hmm, wanginya ya ampun, enak banget. Kalau misalnya kita lagi masak makanan yang menggunakan bumbu halus kayak gini, penting banget kita tumis bumbunya itu sampai benar-benar harum atau matang, guys. Karena kalau misalnya bumbunya belum matang, terus habis itu kita udah masukin bahan-bahan yang lain, nanti berakibat makanannya itu akan bau langu atau kayak agak-agak bau-bau mentah dan juga masakannya jadi nggak tahan lama atau cepat basi. Jadi ini bener-bener harus kita masak sampai matang dan juga sampai harum. Cara taunya udah matang gimana? Dia warnanya akan berubah, warnanya jadi lebih kecoklatan dan juga harumnya juga pasti udah beda. Oke, sekarang bumbunya udah matang, kita masukin air. Ini dia nih yang nggak boleh kita lupa. Kita taburkan sasa santan bubuk. Jangan lupa aku pakai yang ukuran 80 gram. Kan gampang banget kan guys? Tinggal tabur. Saatnya kita move on ke sasa santan. Santan terindah yang mengandung fiber yang baik banget untuk kesehatan, pencernaan. Habis itu sekarang nih, kita aduk-aduk santannya sampai rata. Oke, sambil kita aduk-aduk. Jangan lupa juga masakannya kita bumbuin. Karena kalau misalnya masak itu harus dibumbuin pakai garam, merica dan juga gula. Jangan lupa ya. Gulanya seberapa, garamnya seberapa? Sesuka selera. Dan yang terakhir, jangan lupa juga kita masukin daging yang tadi udah kita bulet-buletin. Oke, disini aku bikinnya ini karinya agak-agak encer. Tapi kalau misalnya buat kalian yang pengen karinya lebih kental lagi, bisa banget tinggal dipanasin lebih lama lagi sampai dia airnya benar-benar menyusut. Kita taruh. Ini enak banget nih, guys. Kalau dimakannya bareng ketupat atau lontong atau nasi juga bisa. Oke, supaya makanannya juga lebih cantik, kita kasih garnish. Aku kasih garnish-nya disini sedikit. Ada cabai dan tomat ceni. Oke, ini dia menu kita. Yang pertama, kari bola daging ala sasa santan. Terima kasih telah menonton!